Tutorial Aero.com kali ini akan membahas bagaimana cara mengatur margin lembar kertas yang berorientasi portrait dan landscape di satu file Microsoft Word. Sebelumnya telah kita bahas bagaimana cara netting lembar portrait dan landscape pada satu file di Microsoft Word. Yang pertama kita buat portrait, yang kedua kita buat landscape, yang ketiga kita buat portrait kembali. Mari kita setting margin dari setiap portrait, landscape dan portrait ini. Pada lembaran ini terdapat perbedaan margin. Yang pertama di section yang pertama ini marginnya top, left, bottom dan right di 2,54. Kemudian pada landscape ini mempunyai margin 1,27. Kemudian pada lembar portrait selanjutnya di section yang ketiga ini kita mempunyai top, left, bottom, right yang berbeda-beda. Nah di sini ada tiga pilihan pada apply to, this section, this point forward, dan whole document. Jadi perbedaannya adalah ketika kita sudah membuat bentuk lembar portrait dan landscape, nanti akan muncul di sini namanya this section. Bila kita masih dalam satu lembar yang berorientasi sama atau belum pernah kita terapkan portrait dan landscape pada satu dokumen, maka pilihannya hanya ada dua, this point forward, dan whole document. Oke sekarang kursor saya disimpan di sini. Nah ketika saya klik margin di sini, masuk ke custom margin, maka di section apply to di sini, ini menerapkan margin hanya untuk section yang ketiga ini yang portrait. Tidak untuk yang landscape maupun yang portrait yang section pertama. Ketika saya ganti di sini menjadi 4, sini 4, sini 4, kemudian di sini 3, dan di sini 3, maka 4, 4, 3, 3 ini akan diterapkan di section yang ketiga yang berbentuk orientasinya portrait. Saya oke, maka akan berubah. Sedangkan yang di sini tidak berubah, masih sama marginnya maupun bentuk dari orientasinya. Nah bagaimana caranya supaya kita merubah semuanya menjadi 4, 4, 3, 3. Ketika kita pilih di section, ini akan aktif orientasinya. Ketika kita pilih whole document di sini, maka yang kita terapkan di sini adalah margin untuk semuanya, untuk semua lembar. Saya terapkan 4, 4, 3, 3, maka orientasinya akan hilang karena berbeda-beda. Kemudian di sini apply to whole document untuk semua lembar halaman yang ada dalam satu file ini atau untuk semua section. Saya klik oke, maka tidak hanya di section yang ketiga, tetapi section yang kedua pun sudah berubah jaraknya. Yang ini pun sama, sudah berubah. Ini sudah di 4, 4, 3, 3. Nah sekarang satu lagi, ini yang pernah kita pakai, yaitu this point forward. Kalau untuk ini, kita akan membuat section yang baru, ataupun kita bisa men-setting landscape kembali, yang pernah kita belajar di sebelumnya. Nah bagaimana kalau saya ingin membedakan ya, yang ini. Nah ini ya, satu lembar landscape ini, ini ukurannya sama semua, 4, 4, 3, 3. Nah ini bisa kita kurangi, karena tabel biasanya dengan posisi landscape, untuk membinding atau menjilid, itu biasanya ada di atas. Maka di sini saya akan kurangi ini menjadi 3 saja, agar lebih lebar jaraknya. Jadi di sininya pilih di section saja. Oke, maka di sini akan berubah. Ini 4, 3, 3, dan di sini 3. Tanpa merubah ukuran yang lainnya, yang masih 4, 4, 3, 3. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.